Halo guys, Assalamualaikum selamat datang di NN Top 11 Channel Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara melatih pemain bertahan yang berpostur pendek Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mau dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe dan tekan juga tombol loncengnya Agar teman-teman selalu update baru dari NN Top 11 Channel Oke lanjut saja guys, disini saya sudah mendatangani pemain dari Akademi Remaja Pemain U18 yang cukup baik di 3 pertandingan terakhir yaitu pribadi, Hasan dan Faisal 3 pemain ini saya datangkan dari Akademi Remaja musim ini guys Dan musim lalu saya sudah mempersiapkan pemain-pemain ini di Akademi Dan saya juga sudah menjual pemain di posisi tersebut untuk digantikan pemain dari Akademi Remaja Seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya guys Jadi buat teman-teman yang belum menonton videonya, kalian bisa simak videonya di link deskripsi di bawah ini Dan jika kalian bingung dengan apa yang saya bicarakan, kalian bisa komentar di bawah ini Dan memberikan saya kritik dan saran agar saya bisa membuat video lebih baik lagi Oke langsung saja guys Saya akan melatih pemain back tengah yang berposisi DC Tinggi badannya 177 cm Berat badannya 74 kg Mutunya 68% Saya sudah melatih pemain ini Sedikit demi sedikit guys Yang terpenting untuk atribut kuncinya terlebih dahulu Contoh misalkan nih, saya seorang back dan saya ingin mempunyai kekuatan yang bagus Dan kita harus melatih fisik dan mentalnya terlebih dahulu guys Terutama kekuatan Kekuatan itu sangat penting sekali untuk seorang back Karena saya tinggi badannya kurang, saya tinggi badan 165 cm Dan saya akan melatih kekuatan saya Kemudian tackle dan keberanian Tiga atribut ini sangat penting sekali untuk seorang back tengah yang mempunyai postur rendah Bugar, kuat, agresif, berani Terus juga mempunyai tackle yang bagus Kemudian untuk sundulan sendiri Kenapa saya tidak merekomendasikan untuk pemain pendek Nah itu karena terlalu memaksakan guys Setinggi apapun pemain pendek loncat Tetap akan kalah dengan pemain tinggi lainnya guys Misalkan ini kan tinggi badannya 177 cm Kemudian ada lawannya 190 cm atau 200 cm Dan tentu saja pemain yang 200 cm Jika loncat akan lebih tinggi lagi guys Jadi terlalu memaksakan Jadi kita akan memberi kelebihan untuk pemain ini di tackle terlebih dahulu Tackle Kemudian saya akan melatih keberanian Dan kekuatan Tiga atribut penting ini Untuk seorang back tengah yang posturnya pendek Oke langsung saja kita masuk ke menu latihan Atribut kunci akan menentukan pemain kamu berkualitas atau tidaknya guys Kalian bisa memilih pemain yang ingin kalian latih Contoh disini saya akan melatih Paisal Tadi kita sudah cek tinggi badannya 177 cm Kita cek lagi keterampilannya Dan saya akan fokus melatih tackle terlebih dahulu Hingga mencapai 100% Kemudian keberanian dan yang terakhir kekuatan Tiga atribut penting untuk pemain yang mempunyai postur pendek Tapi jika kalian ingin melatih kalian khusus juga Saya rekomendasikan Kalian khusus untuk pemain yang mempunyai postur pendek ini Saya rekomendasikan kalian melatih kalian khusus dinding pertahanan guys disini Kalian bisa memilih dinding pertahanan seperti ini Lalu klik mulai Nah kalian bisa melatih dinding pertahanan terlebih dahulu Setelah selesai kalian bisa melatih Bisa melatih atribut Saya akan melatih kalian khusus lebih dahulu Baru setelah itu melatih atributnya guys Oke guys untuk melatih Kalian khusus dinding pertahanan Caranya sangat mudah sekali Kalian tinggal memilih pemain yang ingin kalian latih Terus klik kalian khusus Pilih kalian khusus yang ingin kalian latih Contoh disini saya akan melatih kalian khusus dinding pertahanan Setelah kalian memilih pemain Lalu klik selesai Kemudian pilih drill Dan kalian cukup menggunakan satu drill latihan Yaitu serangan balik cepat Isi full 6 slot Isi full 6 slot Setelah mengisi full Dan kondisi pemain akan minus 22,5% Minimal kalian harus mempunyai 70 booster Untuk mendapatkan kalian khusus ini Tapi misalkan kalian hanya mempunyai Boster yang terbatas Kalian bisa menonton iklan disini guys Kalian tinggal klik Nanti tinggal klik gambar video Klik nonton iklan Dan sehari kalian bisa mendapatkan sekitar 25 booster Jadi 25 booster kalian bisa melatih Melatih pemain Atau melatih kalian khusus untuk pemain setiap hari Jadi gak perlu sekaligus juga gak apa-apa Yang penting kalian sempat aja Latih-latih aja gitu Kondisi pemain akan minus 22,5% Klik selesai dan mulai latihan Oke guys sedikit lagi Pemain ini akan mendapatkan kalian khusus baru Yaitu dinding pertahanan Kita butuh 2 performa lagi Untuk mendapatkan kalian khusus ini Kita klik pilih pemain lagi Kemudian klik selesai dan mulai latihan Dan jika kondisinya mulai menurun Kalian bisa menambahkannya seperti ini Nah disini klik sewa Dan pemain ini kembali pulih Lalu kita mulai latihan lagi guys Ulangi terus menerus latihan ini guys Nah jika keluar seperti ini Tandanya Kahlian khusus itu udah selesai guys Dan Kalian juga bisa melihat Moralnya on fire Disini dia antusias ingin beraksi Dengan kahlian khusus barunya Dan sangat mudah sekali Untuk melatih kahlian khusus Hanya butuh Sekitar 70 boster Tapi tidak habis guys Disini total berarti saya menghabiskan Sekitar Berapa ya Tadi kan 70 Sekitar kurang lebihnya 50 boster Dengan 50 boster Kalian bisa mendapatkan Kalian khusus baru Yaitu dinding pertahanan Dan Hanya menggunakan Satu drill Yaitu drill serangan balik cepat Isi full 6 slot Kalian bisa mendapatkannya Kemudian setelah melatih kalian khusus Biasanya saya akan langsung melatih atribut Tapi kalian jika ingin Melatih Posisi baru juga bisa guys Saya rekomendasikan Untuk pemain pendek Misalkan pemain pendek Kalian bisa menempatkannya Untuk posisi baru Dr atau DL Nah seperti itu guys Atau jika kalian mau DMC Cuma kalau Yang saya rekomendasikan Menjadikan posisi DL atau DL Agar satu garis lurus Gitu guys Masih bisa tetap bertahan Dan tickle nya juga Bagus Tapi karena disini Saya tidak akan melatih Posisi baru Saya akan langsung melatih Atribut nya saja guys Saya akan melatih Atau memberi contoh Sedikit saja Agar Teman-teman tahu Bagaimana cara saya melatihnya Kalian bisa memilih Pemain Klik selesai Kemudian Pilih drill Dan untuk melatih tackle Karena disini saya sedang fokus Untuk melatih tackle nya terlebih dahulu Lalu atribut lainnya guys Kita memilih Kita memilih Drill latihan bertahan Kemudian pilih Hentikan penyerang guys Disini kita akan mendapatkan Kekuatan giringan tackle Penjagaan dan keberanian Disini untuk pemain Postur pendek Biasanya saya akan fokus Melatih Tackle nya terlebih dahulu Dan gak kuatannya Kemudian penjagaan Tapi untuk Atribut sundulan sendiri Saya prioritaskan Untuk pemain yang posturnya tinggi Kita pilih Hentikan penyerang Isi pull 6 slot Disini guys Isi pull 6 slot Pemain akan Mengurang kondisinya Sebesar minus 13 Minus 13,5% Lalu klik selesai Dan mulai latihan Nah disini kita langsung Mendapatkan 3 atribut Untuk pemain ini Dan kalian bisa mengulangi Latihan ini beberapa kali sehari Minimal 5 kali Untuk latihan individu guys Tapi untuk misalkan Kalian tidak mempunyai banyak poster Kalian cukup melatih 2 atau 3 kali sehari Untuk pemain yang ingin Kalian latihan saja Setelah itu Untuk mengulihkan kondisi Kalian bisa menonton video guys Saya akan Melatihnya lagi Terlebih dahulu Klik selesai Dan mulai latihan Ini tackle sudah kita dapatkan lagi Dan sekarang Mutunya sudah 74% Yang tadinya sekitar Berapa ya 60an atau 50an gitu Tadi Tacklenya sudah 113 Lebih tinggi dari atribut Manapun Kekuatannya juga sudah 107 Kemudian untuk keberaniannya 97 Sedikit lagi akan mencapai 100 guys Nah untuk sementara Cukup selesai Selesai dulu ya Saya akan lanjutkan Di lain waktu Jika saya tidak sibuk Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Terima kasih banyak Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam olahraga Salam top 11 Indonesia Semoga Chelsea juara Liga Champion Hahaha